Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali untuk seluruh sahabat pendengar Dimana saja berada Serta para pemirsa, para pendengar Para penggemar di seluruh tanah air Indonesia Mampu di Jakarta, Jakarta, Selatan dan sekitarnya Dan termasuk sahabat-sahabat Youtube-sahabat media di luar kisah, nama penduduk dalam negeri Disini saya pribadi Bung Jebri Selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sada menggunakan kembali untuk Anda Dalam acara Tanya-jawab seputar dunia lain Kali ini saya pribadi Dari studio Radio RAS yang ada Kebetulan Dapat amanah Dari seseorang Untuk survei Dimana tempat tinggal yang sudah cukup lama 10 tahun Dibiarkan begitu saja Beliau menunturkan Untuk singgah Dimana tempat Disinilah Beberapa hari yang lalu Terjadi keanehan-keanehan Bahwasannya ada beberapa orang Yang kebetulan Menyaksikan langsung Ada beberapa orang yang singgah kemari Bolak-balik setiap Menjelang tengah malam Menurut saksi mata beberapa orang Yang dilihatnya adalah Seorang kakak-kakak tua bertiga Entah mau apa tujuannya Mereka sibuk Di ruangan Rumah kosong tersebut Lantas Ada beberapa warga Yang mentah Bantuannya Untuk disurvey Minta jawaban Ada apakah sebenarnya Ternyata saudara pendengar Yang dimulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kebetulan saat itu Saya juga sedang Ingin mengisi Syiar Kebiasaan saya Di studio Setiap malam Sekitar jam 9 Sampai jam 10 Karena Mengingat adanya Permintaan penduduk Maka Saya harus Menyempatkan diri Sesuai dengan Permintaan para penggemar yang ada Saudara pendengar yang dimulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah Sedeteksi Di beberapa ruangan ini Ini kamar mandi Dan disini Belakang Kalau kita lihat ke depan Memang rumah ini Sudah rusak parah Hampir 10 tahun Kurang lebih Nah Adanya Beberapa orang Saksi mata Yang melihat disini Menurut Pengetahuan Orang yang melihatnya Mereka Merasa tertipu Padahal rumah ini Kosong Kondisinya Seperti ini Pada saat mereka Menyaksikan Seolah-olah Rumah itu Masih bagus Dan Dilengkapi dengan Tempat tidur Disini Karena Saking Penasarannya Orang-orang yang Saksi mata Mengajak Para tetangganya Untuk menyaksikan Ternyata memang betul Kondisinya Seperti aslinya Kembali kepada Untuk saudara pendengar Yang dimulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Memang kalau kita Kembali kepada Hal-hal Gaib Memang pekerjaan Seperti itu Misalkan Jin Jin itu bisa Menyerupai manusia Tidak akan Tampak aslinya Bisa Kakek-kakek Bisa Perempuan Bisa Anak-anak Bisa Berupa Binatang Kebetulan Yang dibicarakan Disini adalah Seorang Kakek-kakek Katanya Bertiga Selalu sibuk Pada saat itu Dan Seolah-olah Saksi mata Bahwasannya Orang tersebut Padahal mengetahui Bahwa rumah tersebut Adalah rumah Sudah cukup lama Tidak dipakai Dan memang Kondisinya seperti ini Langit-langit pun Sampai nembus ke atas Anda bisa melihat Pohonan Bisa Tembus pandang Melalui langit-langit Memang sudah rusak Parah Ini di ruang tengah Ya tentunya Disinilah Yang membuat Mereka heran Kenapa Aslinya Seperti ini Tapi menurut Orang-orang tersebut Saksi mata Mengatakan bahwa Ruangan ini Bagus Seperti rumah mewah Dan terdapat Perlengkapan Tempat tidur Tempat duduk Seperti layaknya Rumah Ditempati Seperti itu Itulah Saudara pendengar Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Saya hanya Memberikan Satu Himbuan Sudah Seringkali Saya Meliput Mengeksplor Ya Hal-hal Tentang masalah Dunia lain Untuk pengetahuan Para pendengar Para penggemar Di seluruh tanah air Indonesia Mampu di sana Bahwasannya Hal-hal gaib Memang Selalu Muncul Pada saat-saat Orang tertentu Yang kebetulan Melewati Bisa saja Diberitahu Bisa saja Diberihatkan Kebetulan ini Beberapa orang Yang menyaksikan Dengan Ciri-ciri Yang sama Kenapa Saya harus Hadir kemari Supaya Orang-orang tersebut Tidak merasa Penasaran Dan karena Mereka juga Pengen mengetahui Adanya Insya Allah Dengan adanya Saya suruh Kemari Tidak akan Ada lagi Hal-hal Dedemit Atau Hal-hal Jin Yang menghantui Di ruangan ini Karena ini Disini memang Lokasinya Di tempat Dimana Tidak jauh Dari penghuni Penduduk Yang ada Agar Penduduk Supaya Dalam hidup Tenang Damai Tidak Merasa Takut Bahwasannya Kita Punya Kekuatan Yaitu Atas Perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kerap Sekali Diajarkan Oleh Agama Bahwasannya Dalam Kehidupan Nyata Dengan Kehidupan Lain Itu Berbeda Manusia Bisa Terlihat Akan Tetapi Makhluk Gaib Tidak Bisa Tampak Kecuali Atas Keinginan Dia Yang Tadi Contohkan Beberapa Orang Bisa Menyaksikan Wujud Kakek Kakek Yang Sedang Sibuk Bolak Balik Dan Orang Tersebut Melihatnya Bahwa Ruangan Tersebut Mewah Ada Fasilitas Tempat Tidur Dan Tempat Duduk Itulah Hanya Sekedar Tipu Muslihat Bagi Orang Orang Yang Dilihatkan Seperti Itu Ya Saudara Saya Hanya Memberikan Masukannya Saya Memgarisbawahi Barang Siapa Yang Kebetulan Memang Sengaja Atau Tanpa Sengaja Mengetahui Hal Seperti Itu Cukuplah Tarik Nafas Latas Membaca Salawat Suratul Fatiha Ayat Kursi Apa Saja Bagus Yang Temanya Adalah Mengagung Kalimat Allah Insyaallah Dengan Surat Anas Ataupun Surat Ayat Kursi Suratul Fatiha Dan Yang Lainnya Hal Hal Seperti Itu Akan Tidak Tampak Seperti Contoh Yang Tadi Dikatakan Oleh Beberapa Orang Menyaksikan Dengan Sempat Tertipu Matanya Kalau Kita Langsung Tarik Nafas Terus Membaca Suratul Fatiha Ayat Kursi Dan Lain Lain Kita Tidak Akan Mudah Tertipu Pada Awalnya Dia Bisa Mengetahui Tipu Dayanya Sehingga Dengan Adanya Kita Tarik Nafas Kita Membaca Sesuatu Suratul Fatiha Atau Anas Ataupun Kemungkinan Ayat Kursi Insyaallah Hal 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 Tipu Muslehat Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Itulah Sekelumit Masukan Dari Saya Pekerjaan Pekerjaan Bangsa Dedemit Memang Seperti Itu Selalu Mengecok Adanya Bahkan Ada Juga Kalau Memang Hal Seperti Itu Memang Punya Keniatan Jahat Bisa Saja Mereka Bisa Mengelabok Itu Bisa Sampai Jauh Sampai Terbawa Olehnya Hingga Sampai Menghilang Kemana Dia Dibawa Seperti Itu Saudara Pernengar Yang Dimulihkan Allah Subhanahu At Dipersilahkan Untuk Menonton Liputan Liputan Yang Saya Explore Barangkali Satu Tahun Yang Lalu Atau Sebelum Satu Tahun Banyak Sekali Disitu Saya Masukkan Masukkannya Mengesploh Beberapa Tempat Karena Memang Akhir Akhir Ini Beberapa Bulan Ini Saya Mengkaji Kajian Tentang Masalah Yang Bernapaskan Religi Tapi Tidak Ada Salahnya Karena Memang Sejak Awal Saya Meliput Tentang Masalah Yang Berhubungan Dengan Dunia Lain Tidak 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 Salahnya Saya Membuat Selingan Sesuai Permintaan Oleh Masyarakat Yang Benar-benar Membutuhkan Bahkan Kalau Ada Yang Keserupan Saya Pun Langsung Hadir Untuk Membantu Mendoakan Mereka Agar Orang-orang Yang Keserupan Insyaallah Atas Isin Allah Akan Diberi Sehat Kembali Demikalah Saudara-saudara Pendengar Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Atalah Inilah Sekilas Gaber Dari Rumah Kosong Rumah Hantu Yang Sudah Kurang Lebih Sepuluh Tahun Lamanya Dihuni Tiga Sosok Laki-laki Tidak Lepas Dari Bangsa Jin Yang Punya Peranan Seorang Bapak-bapak Tua Laki-laki Adanya Semoga Dapat Menambah Wawasan Buat Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ihtinashirod Al-Mustaqim Uwam Bapak-bapak